Intro Susunan kartu tentang finansial kali ini menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Seseorang sedang berada di frekuensi energi ini namun membutuhkan kekuatan untuk disadarkan, bisa jadi reading kali ini datang kepadamu untuk menguatkan jiwamu. Kamu yang energinya sedang terbaca kali ini, akan mengalami peningkatan pesat di sisi finansial atau karir, tetapi tentu ada beberapa hal yang harus berubah sebelum kamu sampai ke sana. Perubahan itu berjalan sebagaimana adanya dirimu, atau terasa sesuai dengan jalan yang seharusnya terjadi, beberapa sudah lama ingin berubah tetapi masih belum bisa memulai, beberapa lagi sudah terbentuk menuju perubahan walaupun masih sulit. Perubahan ini sangat mempengaruhi arah menuju kemajuan finansial atau karir, tetapi yang akan kamu ubah adalah kebiasaan yang sudah lama kamu lakukan. Kamu tidak menyadari bahwa kebiasaan itulah yang selalu menjadi sumber kebingunganmu, karena kebiasaan itu, kamu sering tidak bisa membedakan intuisi dan ego. Berdasarkan kartu yang keluar menunjukkan kamu sering bingung dalam menilai sesuatu, kadang-kadang kamu dipaksa oleh keadaan untuk berdiam diri agar bisa menentukan pilihan. Biasanya kebingungan itu dipengaruhi oleh pihak di luar dirimu seperti orang tua, saudara, teman-teman, atau orang-orang yang tidak dekat denganmu. Contohnya, kamu mendapat job besar dari seseorang dan kamu membutuhkan partner yang bisa membantumu, kamu sering sekali berdiskusi kepada partnermu tentang hal-hal penting dan tidak penting, padahal kamulah yang harus menentukan semuanya lalu memberi arahan kepada partnermu. Akibat terlalu ingin berdiskusi, kamu justru tidak mendapatkan hasil yang maksimal atau kamu justru tidak mendapatkan job tersebut karena kamu terpengaruh oleh opini-opini dari pihak lain. Itu artinya kamu dipengaruhi oleh pihak-pihak di luar dirimu, sedangkan kamulah yang ditunjuk untuk menyelesaikan suatu job atau satu pekerjaan penting. Bekerja sama dengan pihak lain di luar dirimu memang penting, tetapi harus kamu dulu yang menentukan dan menciptakan aturan sebelum membagi tugas. Kebiasaan ingin mendiskusikan apapun pada pihak lain sebaiknya kamu ubah, agar semesta menangkap kamu mampu diberikan tugas lebih besar. Artinya, kamu mampu menampung dan bertanggung jawab pada energi finansial yang berkelimpahan. Beberapa yang menyimak reading ini harus merubah kebiasaan membagikan informasi sekecil apapun ke pihak luar, misalnya membagikan ke media sosial kabar atau rencana proyek yang akan dikerjakan. Terlalu oversharing di media sosial harus dihentikan, karena tindakan oversharing tersebut memancing energi negatif dari orang lain. Bisa jadi kamu dikelilingi oleh orang-orang toksik yang tidak suka dengan keberhasilanmu, atau kamu terlalu baik sehingga gampang dimanfaatkan. Energi toksik dan energi orang-orang yang berniat memanfaatkanmu ternyata mempengaruhi energimu, kamu tidak menyadari hal ini, sehingga dengan polosnya tetap berbagi tentang pekerjaan atau tentang kelancaran usahamu. Itu sebabnya sering sekali hasil yang kamu harapkan jauh dari ekspektasimu, atau beberapa rencana yang sudah matang menjadi gagal di tengah jalan. Walaupun sulit untuk berhenti dari oversharing ke media sosial di zaman sekarang, ada baiknya kamu mencobanya, karena kebingungan dan kurang konsentrasi yang sering menghalangimu berasal dari energi pihak luar yang toksik. Bisa jadi beberapa komentar dari orang lain di media sosial melemahkan semangatmu, atau bulian dari senior membuat hatimu ciut, sangat banyak pengaruh dari pihak luar yang mempengaruhi mental dan itu mempengaruhi keadaan finansialmu saat ini. Hanya dengan menjauhi kebiasaan oversharing yang bisa membuatmu fokus pada dirimu sendiri dan rencana-rencana untuk hidupmu. Fokus pada dirimu sendiri akan mengeluarkan kemampuan dan keahlian yang selama ini tidak kamu sadari. Semesta sedang mendidikmu menjadi sosok yang berkelimpahan secara fisik dan secara mental, secara mental kamu harus sadar akan banyak hal termasuk melindungi dirimu sendiri dari energi negatif orang-orang yang berada dalam sirkel hidupmu, dan secara nyata fisikmu harus bergerak melakukan tindakan untuk mewujudkannya. Semakin kamu fokus pada dirimu sendiri, kamu akan menemukan banyak inspirasi, rasa kepuasan, dan optimisme untuk masa depan, sehingga dalam hidup kamu akan selalu dalam energi positif, aktif bergerak maju dan bebas dalam berkarya. Kamu akan semakin nyaman dengan dirimu sendiri baik dalam memilih atau dalam menentukan langkah. Orang-orang di luar dirimu tidak akan bisa lagi mempengaruhi energimu. Sebaliknya, kamulah yang akan menjadi pemimpin bagi mereka. Saat kamu sudah menentukan pilihan, mau tidak mau orang lain harus mengikuti keputusanmu, karena keputusan yang kamu ambil sudah selaras dengan semesta, dan tentu saja keputusan yang kamu buat menguntungkan semua pihak. Kamu yang merasa resonate dengan reading ini memiliki banyak peluang kerja yang bagus, semesta sedang menunjukkan padamu bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Jika kamu sedang menunggu satu kabar baik, kartu yang keluar di sini menunjukkan kabar baik itu akan datang, tetapi sekali lagi harus kamu ingat untuk tetap tenang dan tidak oversharing pada siapapun. Nilai kreativitas pada dirimu yang bermunculan akan menjadi alat untuk memajukan karirmu. Rasa optimisme yang tumbuh pada jiwamu akan menguatkan langkahmu dalam meraih impian. Di fase hidupmu ini, kesadaran untuk terus memperbaiki diri semakin mendalam, jelas terlihat dalam dirimu bayangan hidup di masa lalu yang penuh tantangan, dan masa ini adalah fase peralihan dari penuh tantangan menjadi masa optimis namun penuh kehati-hatian. Dengan terus menerapkan semua itu dalam hidupmu, tentu saja kamu akan menjadi pengendali finansial dan kesuksesanmu sendiri. Kamu akan terus beranjak ke fase berikutnya, yaitu tidak ada lagi kekhawatiran tentang finansial. Rasa tanggung jawab pada hidupmu sendiri menghantarkan energimu menuju energi The Emperor. Kamu tidak lagi menjadi bawahan, kamu lah sang pemimpin sejati yang akan menjadi jalan bagi orang lain untuk berkembang dalam hidup mereka. Ibaratnya kamu bukan lagi hanya menjadi seorang pekerja, kamu adalah pemimpin para pekerja yang saling terkait secara harmonis. Energi kelimpahan dan kemakmuran selalu bersamamu selama kamu bisa menjaga dirimu sendiri dari energi toksik yang berusaha menjatuhkanmu. Terima kasih telah menonton!